Hari ini kita akan melanjutkan menenai metode penelitian dan memang hari ini kita akan juga fokus kepada penelitian kualitatif, metode kualitatif terlebih dahulu. Supaya nanti teman-teman semuanya memahami, setelah itu nanti selanjutnya kita akan bicara tentang penelitian kualitatif, kemudian selanjutnya nanti Anda juga membuat tugas-tugas. Baik, saya langsung saja kepada Seswin. Kembali kita sudah bersajar bahwa sekali lagi jangan lupa dominasi pemikiran deduktif itu ada pendekatan penelitian kualitatif. Jangan lupa kalau deduktif, pendekatan penelitian kualitatif. Jadi di sini ada juga beberapanya, ini adalah kualitatif asosiatif. Jadi ada korelasional, kausal, dan keukuran. Kemudian kuantitatif, komparatif. Ini eksperimen. Expos facto. Expos facto itu adalah data-datanya memang sudah bukan langsung primer. Eksperimen data-datanya adalah data primer. Kemudian dominasi pemikiran deduktif. Kita juga bisa lihat ini ya. Jadi teman-teman sudah tahu ini ya. Ini teknisi pemikiran deduktif. Ini teknisi pemikiran deduktif. Jadi ini bisa relatif, fenomenologi, etnografi, sinikasus, gravitori, analisisi. Kemudian gabungan penumpulan deduktif dan deduktif. Jadi bisa ini biasanya adalah mixed method. Tapi ini, mixed method ini adalah apa namanya, sebagai research dan development gitu. Tapi itu sangat sangat membutuhkan dokti yang panjang. Nah, pendekatan datanya bisa data gabungan ya. Kualitatif dan kualitatif ya. Tapi metodenya tidak bisa digabung ya. Kalau mixed method itu artinya adalah pertama kualitatif dulu, melalui teori, baru kemudian uji teori. Kualitatif. Tapi kalau datanya, data kualitatif dan kualitatif bisa digabung. Biasanya itu di evaluasi program, evaluasi pembijakan, pengembangan modal, dan penelitian tindakan. Ini biasa di register ya. Untuk sahaja nampak biasa. Seperti itu. Kemudian, sekarang kita coba lebih jauh melihat ya. Kalau kualitatif itu apa bedanya dengan kualitatif. Kalau kualitatif, orientasinya selangasi. Kalau kualitatif, itu pemahaman. Jangan lupa ya. Penjelasan dengan pemahaman. Kemudian, selanjutnya adalah, kalau terkait dengan kajian teori, kualitatif itu bagaimana? Dia adalah justifikasi, pembenaran untuk masalah penelitian. Kalau kualitatif, karena dia adalah kajiannya popus, dia tidak dihubungan langsung dengan pembelian data, keuntungan data, maka terminal justifikasi untuk masalah penelitian. Selanjutnya adalah spesifikasi tujuan. Jadi, kalau kualitatif, dia spesifik, variable pengukuran. Tapi kalau kualitatif, dia general. Dan pengalaman partisipan. Kemudian, kalau instrumen pengukuran, di kualitatif itu numerik, jumlah individu banyak. Sedangkan untuk aspek pembuahan data di kualitatif, itu general. Data dalam bentuk teks, dokumen, hasil amatan, konservasi, peneliti sebagai instrumen. Ini biasa disebut namanya, analisisnya adalah triangulasi. Kemudian, kalau aspek analisis data dan interpretasi. Kalau Anda membuat kualitatif, maka analisis datanya adalah statistik. Prediksi, korelasi, komparasi. Itu kalau analisis dari data kualitatif adalah dia berupa teks, deskripsi, pengembangan tema, terbun minim. Seperti itu. Ini kira-kira yang digabarkan. Jadi, sebenarnya bisa lihat bahwa terjadi perbedaan. Terdapat perbedaan terdapat perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kualitatif. Jadi, sudah lihat. Nanti saya belum bahas kevaluasinya, tapi tadi kita sudah tahu kalau kualitatif itu induktif, kalau kualitatif itu adalah deduktif. Kalau kualitatif itu tidak bisa digeneralisasi, kenapa tidak bisa digeneralisasi juga? Karena memang juga respondennya juga terbatas. Tapi kalau kualitatif, dia banyak. Dia bisa digeneralisasikan. Kemudian juga kalau kualitatif itu tadi saya katakan induktif, kalau dia kualitatif, dia deduktif. Dia menguji teori. Maka itu kalau Anda membuat keajian teori itu sangat penting di dalam kualitatif. Tapi kalau di dalam kualitatif, dia memang semacam fokus untuk Anda membuat desain eksperimennya. Anda mau langkah-langkah apa yang Anda lakukan untuk pengumpulan data. Dan dia tidak langsung dikaitkan dengan kajian teori itu sendiri. Tapi kalau kualitatif, langsung dikait, justifikasinya. Karena itu nanti Anda akan lihat bahwa Anda harus menguji hipotesa. Atau menguji hipotesa. Tapi kalau kualitatif atau tidak, dia membangun teori. Baru dikaitkan dengan kajian teori atau profeksinya adalah setelah Anda mendapatkan data, melakukan triangulasi menjadi informasi, menjadi teori. Dan dihubungkan dengan kajian teori atau profekus yang ada untuk melihat apakah ada teori baru atau pengembangan teori. Itu kalau kualitatif. Kira-kira ini gambaran yang secara umum. Seperti itu. Kalau sudah cukup jelas, nanti saya akan masuk kepada hubungan-hubungan di kualitatif. Bagaimana? Teman-teman, cukup jelas? Perbedaan antara kualitatif dan kualitatif? Jelas ya? Sekarang saya hubungan langsung ke bagian selanjutnya. Jadi teman-teman seluanya, kalau kita melihat ini hubungannya biasanya di sini, korelasi. Ini kualitatif. Ini kemudian ada kausal. Ada pengaruh. Ini korelasi hubungannya. H2A, misalkan kausal, sebab-akibat. Biasanya pengaruh. Kemudian timbal balik. Ini interaksi. Kemudian ada juga pengaruh tidak langsung dan pengaruh tidak langsung. Ada pengaruhnya. Kalau Anda buat nanti path analysis, ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Jadi kalau Anda membuat penelitian kualitatif mengenai hubungan biasanya, bicara tentang hubungan. Minimal dua variabel. Kalau satu variabel berarti dia komparatif. Berarti dua tepatnya. Kalau hubungannya antara variabelnya adalah berarti dua variabel. Yaitu variabel terikat, sorry Y, dan variabel bebas. Variabel bebas itu X-nya, variabel terikatnya adalah Y. Kemudian kalau dia kausal, seperti sebab-akibat, variabel bebasnya X, variabel terikatnya adalah Y. Dan itu kemudian juga kalau timbal balik, seperti itu. Variabel seribu pengaruh, jadi bukan X mempengaruh Y, tapi Y juga mempengaruh X. Kemudian ada pengaruh langsung dan tidak langsung berdiri. hari-hari. Ini kita outside area. Explorers ini, hubungannya tidak konsisten seperti itu. Kira-kira demikian, kalau Anda ingin membuat sebuah penelitian kualitatif, maka harus Anda putuskan, apakah hubungannya itu relasi atau kausal atau interaksi. itu Anda tahu dari teori. Kalau itu saya selalu katakan dari awal, kalau membuat penelitian, jangan tidak tahu teorinya. Haruslah mulai dulu dari teorinya apa, topiknya apa, masalahnya apa. Masalah itu kan dihubungan dengan teori yang seharusnya. Berarti kalau ada realitas dihubungan dengan yang seharusnya, baru kita bisa lihat bahwa ada masalah. Jadi setiap kita lihat obyek sesuatu penelitian, maka kita hubungkan dengan teori. Kemudian kita lihat apakah yang realitas itu, obyek yang kita teliti itu ada gap atau tidak dengan teori. Kalau ada gap berarti ada masalah. Jadi kemudian juga di situ Anda mencari ada topiknya, berarti ada teori-teorinya. Jadi sebelum mengatakan ada hubungan, misalnya hubungan apa, motivasi dengan apa, dengan prestasi. Maka Anda harus belajar dulu teori tentang hubungan motivasi dengan itu, dengan hasil belajar. Pahami dulu itu, apakah memang benar ada hubungan. Kalau kualitatif ya. Kalau ada teorinya yang mengatakan terdapat hubungan positif mengenai Bapak menikmati, intinya motivasi terhadap prestasi belajar. Positif antara motivasi dan prestasi belajar. Itu didapat dari mana? Bukan Anda hubung-hubungkan, tapi dari teori. Karena itu kalau buat judul, jangan hubung-hubungkan. Hubungan ini dengan ini, jangan. Pelajari dulu teorinya, apakah terdapat hubungan itu, baru Anda bisa menjadikan judul itu, kemudian kalau dia kuantitatif, itu menjadi hipotesis. Kalau Anda buat misalnya di bagian awal, pada waktu rumusan masalah, Anda tanya di bagian awal, apakah terdapat hubungan antara motivasi dan prestasi belajar, misalnya. Apakah terdapat hubungan kerajinan beribadah dengan komitmen kepada Tuhan, atau komitmen sesama, atau kesalahan. Apakah ada hubungan, apakah terdapat hubungan kerajinan beribadah dengan kesalahan, misalnya keseorang. Ini perlu kita meneliti. Tapi kita tanya dulu, kalau kita tahu apakah ada hubungan antara kerajinan beribadah dengan kesalahan seorang, maka Anda tidak bisa menghubungkan dulu. Baca dulu teorinya. Ada nggak pandangan teori atau pandangan artikap yang menjelaskan terdapat hubungan kerajinan beribadah dengan kehidupan yang salah. Ada cari, misalnya. Di dalam Alkitab, orang-orang salah itu orang-orang beribadah. Apakah itu langsung atau tidak langsung? Kalau tidak langsung, ada banyak orang-orang yang rajin beribadah, ternyata tidak salah. Tapi jangan dibalik. Ternyata ada orang-orang yang tidak beribadah, dia salah. Teorinya dari mana? Ternyata nggak ada. Jangan ada mengarang-ngarang. Ada nih. Kalau begitu, kalau ada orang yang berlajin beribadah tetapi tidak salah, jangan-jangan ada orang yang jarang beribadah tetapi salah. Itu kan lucu. Itu kan berarti Anda menghubung-hubungkan. Ini yang terjadi adalah dalam penelitian kualitatif itu seperti itu. Secara khusus dari teman-teman yang tidak memahami. Harusnya cari dulu teorinya. Cari teorinya dulu ada atau tidak. Jadi jangan buat hubungan ini, hubungan ini, banyak-banyak. Jangan. Buang-buang waktu itu. Nanti disetujui juga Anda tidak bisa mengerjakannya. Ini yang lucu. Kemudian tidak terbukti lagi nanti. Anda harus membaca dulu teorinya. Berkali-kali saya ingatkan apa topiknya, apa masalahnya. Berarti Anda mesti tahu itu. Antara realitasnya apa. Teorinya apa. Berarti ada masalah. Berarti ketiganya itu ada bukunya. Ada jurnalnya. Minimal kalau tiga tadi, 5-5-5 berarti 15. Kemudian Anda buat istisar dari Anda yang baca itu. Maka Anda membuat seperti abstrak. Kalau Anda bisa membuat abstrak, maka kemungkinan Anda bisa membuat pasti proposalnya. Seperti itu. Kalau itu kualitatifnya. Jadi hubungan-hubungan itu, apakah hubungannya adalah interaksi, apakah hubungannya sebab-akibat, apakah hubungannya adalah korelasi, itu bukan Anda yang buat. Anda baca di tesis, ada hubungan antara ini dengan ini. Bukan begitu. Anda baca dulu teorinya. Oh ada. Nanti kalau Anda tidak baca teorinya, nanti begitu membuat kerangka teori, dengan hipotesis Anda bingung. Misalnya di pertanyaan awalnya adalah riset awalnya. Apakah terdapat pengaruh atau pengaruh terhubungan? Setelah. Kalau Anda buat sebab-akibat, Anda pengaruh. Apakah terdapat pengaruh? Tahu ya, langsung atau tidak langsung. Terpengaruh lah ya. Antara kerajinan beribadah dengan kehidupan yang rohani. Atau tingkat kerohanian seseorang. Atau kesalahan lah. Tingkat kesalahan orang. Apakah terdapat hubungan ataupun pengaruh kerajinan beribadah terhadap tingkat kerohanian seseorang? Apakah terdapat hubungan? Misalnya pemahaman Alkitab. Alkitab atau doktrin terhadap kerohanian seseorang. Atau komitmen dia dengan Tuhan. Banyak loh yang bisa dihubungkan, sebetulnya dicari. Jadi jangan cari yang tidak hubungan-hubungan dengan Pak. Tapi hubungan dengan Pak. Kalau Anda baca Alkitab kan bisa. Seperti itu kan. Anda baca apa tuh di buku-buku itu? Kan bisa baca masalah-masalah Tuhan-Tuhan tentang kehidupan kerohanian. Bisa kan. Jadi teori-teori Anda baca buku-bukunya. Jadi Anda lihat dulu. Oh ternyata Anda tanya kan. Misalnya Anda perhatikan misalnya. Ada orang yang beribadah. Sangat kerajin beribadah. Dan Anda lihat. Oh ternyata dia menjadi saleng. Orangnya baik saleng. Anda coba tanya. Apakah terdapat hubungan secara jiran beribadah terhadap tingkat kesarian hidup seseorang. Atau kualitas atau kesarian hidup seseorang. Begitu kan. Berarti ada mencari dong. Apa namanya ajaran itu dalam Alkitab kan. Tidak usah buat XGC. Ada yang buat XGC. Yang buat XGC terlalu sederhana kadang-kadang. Mungkin di situ. Ya mungkin kali aja. Kalau XGC kan Anda mesti bandingkan teorinya. Saya kalau Anda buat XGC maka Anda harusnya tidak boleh hanya XGC. Karena itu adalah kemampuan Biblika. Maka Anda harus membandingkan hasil XGC Anda itu dengan tiga atau empat orang pakar penafsir Atikab. Apakah XGC Anda itu benar atau tidak. Nah kalau benar dia bisa menjadi teori. Nah kalau dia bisa menjadi teori itu kan berarti bisa menjadi uji teori. Jadi hipotesis. Jadi hubungan antara itu, apakah dia korelasi, apakah dia sebab-akibat, apakah dia interaksi. Itu bukan Anda yang hubung-hubungkan. Ini banyak ini perlindungan kualitatif yang hubung-hubungkan aja. Kemarin kan Glass juga bilang antara plagiarism. Perpestakan digital dengan plagiarism. Jadi jangan kita yang hubung-hubungkan. Oh kayaknya ada hubungan nih. Adanya kehadiran perusahaan digital dengan plagiarism. Kan saya tanya kemarin, siapa yang tulis bukunya? Kan nggak ada kan? Harus dicari. Mungkin bukan itu hubungannya. Mungkin persoalan hubungannya dengan pemahaman tentang kode etik penulisan. Makin orang memahami kode etik penulisan, makin dia terhindar dari plagiarism. Makin dia tidak tahu tentang kode etik penulisan, makin dia mungkin cenderung-cenderung melakukan plagiarism. Misalnya. Anda cari tuh bukunya. Buku-buku itu. Nah itu kan jadi teorinya kan. Nah ketika Anda buat nanti penelitian-penelitian yang lepas, Anda buat repitasi pertahuan baru. Kalau di perumusan masalahnya apakah terdapat, pertanyaan perumusan masalah adalah pertanyaan penelitian. Tapi kalau nanti Anda setelah itu buat hipotesis, kan bukan apakah terdapat lagi, terdapat hubungan. Antara kerajinan beribadah misalnya dengan kesalahan. Seseorang. Kan itu kan kalau Anda buat. Jadi hipotesis. Nah Anda menguji sekarang. Kalau buat di takdir. Di perumusan masalahnya Anda buat pertanyaan. Kalau di hipotesisnya setelah penelitian yang relevan, membuat kerangka teori, maka Anda membuat hipotesis. Hipotesisnya, kerangka teorinya apa? Karena dari penelitian-penelitian yang relevan, ternyata terdapat hubungan positif kelajinan beribadah dengan kesalahan seseorang. Maka hipotesisnya, terdapat hubungan positif kelajinan beribadah terhadap tingkat kesalahan seseorang. Itu yang akan diuji nanti. Gitu kan. Misalnya. Kemudian kalau begitu apa tuh hipotesis statistiknya. Nanti kita akan belajar. Kalau Anda tidak bisa statistik, akan sulit di sini. Hipotesis statistiknya. Hipotesis statistiknya kan berarti biasanya kalau hubungan apa. terdapat. Berarti kan X, Y. Berarti hubungan X, Y. Kalau dia sama dengan 0, berarti dia terdapat. Kalau dia lebih besar atau tidak sama dengan 0, berarti terdapat. Kalau lebih kecil sama dengan 0, dia tidak terdapat. Tapi kalau lebih besar sama dengan 0, lebih besar berarti dia terdapat. Terdapat. Itu kalau biasanya kita digara tentang hipotesis statistiknya. Seperti itu hubungannya. Jadi harus hati-hati teman-teman untuk buat pernikahan seperti itu. Baik, sampai sekarang. Sampai hari ini. Bagaimana? Cukup jelas? Atau kita mesti lanjut lagi? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Supaya nanti bisa langsung. Ini teman-teman semuanya, Bapak-Ibu. Kalau kita sudah tahu itu, sekarang kita coba tahu dulu. Mengenai alur penelitian. Jadi kan saya sudah jelaskan. Kalau Anda buat penelitian, maka harus ada permasalahan. Kita tahu ada permasalahan, itu tentunya kita baca dari teori pendukung. Jadi realitas dibaca dengan teori, maka akan terlihat gap antara realitas dan yang seharusnya. Itulah namanya masalah. Jadi setelah Anda membuat ini, maka Anda membuat perumusan masalah. Di sini kan Anda lihat. Setelah berat perumusan masalah, penelitian berarti Anda buat pemukulan data. Kemudian anex data. Kemudian adalah persimpulan. Kira-kira seperti ini. Jadi jangan lupa ya, ini untuk penelitian kuantitatif. Berarti setelah Anda punya topik, punya masalah, maka Anda membuat latar belakang masalah. Apa sih latar belakang masalah itu isinya? Isinya adalah teori. Dengan praktek, dengan realitas itu prakteknya ada gap. Ini namanya riset satu. Riset awal adalah Anda melihat teori dengan praktek atau Anda melihat realitas, Anda baca dari teori. Apakah ada gap? Itu namanya riset pertama atau masalah pertama. Kemudian yang kedua, Anda lihat lagi ada praktek. Kemudian ada teori Anda. Anda baca realitas itu dengan teori. Apakah ada gap? Realitas dengan teori. Itu namanya adalah masalah. Itu riset kedua. Demikian selanjutnya. Mudah-mudahan ini cukup menjelaskan. Setelah lihat ini kan berarti ada beberapa masalah. Ada riset satu, dua, tiga, atau berapalah risetnya. Kalau banyak masalahnya Anda buat identifikasi masalah. Jadi kalau kemudian Anda juga tidak sanggup menyelesaikan semuanya, buatlah pembatasan masalah. Setelah pembatasan masalah, barulah membuat rumusan masalah. Kemudian baru kegunaan penelitian. Kegunaan teoretik berarti dihubungkan dengan sumbangsi keilmuan. Jadi dalam PAK ini. Jadi apa sih kegunaan penelitian Anda ini? Jadi pengembangan itu tentang PAK, ilmu PAK. Kemudian kegunaan praktiknya bagaimana? Tentunya siapa yang menggunakan ini? Itu kegunaan praktiknya. Kira-kira demikian untuk bagian awal ini. Coba saya mau gali lebih dalam dulu kepada semua. Saya berharap ini cukup jelas. Bagaimana semuanya? Ada pertanyaan? Ini jangan sampai nanti saya lanjut Anda tidak tahu. Ini masih di kualitatif. Saya sudah jelaskan tadi perbedaan kualitatif dan kualitatif. Kemudian saya jelaskan sekarang tentang kualitatif. Mudah-mudahan kalau bisa besoknya kita bicara kualitatif. Setelah itu baru Anda membuat proposal. Mungkin saya sisipkan sedikit mengenai kajian-kajian teologis. Kajian-kajian teologis yang bisa juga Anda buat. Atau mungkin orang sebut kajian teori, kajian teologis, kajian filosofis. Yang bukan merupakan penelitian atau empiris. Tapi sekarang kita bicara dulu penelitian empiris. Dalam langkah yang baru saja saya bahas adalah mengenai penelitian atau metode kualitatif. Sampai di sini apakah Anda cukup mengerti untuk membuat judul dari penelitian kualitatif? Halo, silakan. Jelas, Pak. Jelas. Gimana hubungannya? Jadi perbaikannya gimana, Chris? Kalau begitu keluarnya kamu buat? Kalau saya mungkin hubungan antara wawasan kode etik penulisan terhadap plagiasi di mahasiswa S1 STTKD si Bukur misalnya. Berarti kamu sudah bisa baca bahwa sosialisasi mengenai kode etik itu penting, kata orang. Jadi harus membaca dulu teori-teori. Apa sih kegunaan kode etik untuk itu? Secara khusus terkait plagiasi, dalam hubungan plagiasi, dan juga buat penelitian-penelitian yang relevan. Berarti pertanyaan pelumusan masalahnya apa? Pelumusan masalahnya apakah mahasiswa mengetahui mengetahui apa itu plagiasi, mengetahui apa konsekuensi plagiasi, seperti itu, Pak. Dan apakah ada pengaruh sosialisasi plagiarisme terhadap tingkat plagiasi mahasiswa S1? Tadi kan saya sudah jelaskan. Jadi kalau melihat hubungan, maka kalau... Apakah ada hubungan? Lihat dulu variablenya. Jadi yang pertama adalah, berarti pemahaman kode etik yang baik. Berarti itu adalah X. Jadi variabel bebas, variabel terikatnya adalah tentang plagiasi. tentang plagiarisme itu. Hubungan tentang plagiarisme. Sikap kelakuan atau hal yang sifatnya melakukan plagiarisme. Berarti ianya seperti itu. Jadi apakah terdapat hubungan? Pertanyaan yang rumusan masalahnya. Apakah terdapat hubungan? Pemahaman tentang kode etik yang baik terhadap rendahnya plagiarisme di TKDS Bogor. Baik Pak. Itu kan berarti pertanyaan penelitian. Sorry, rumusan masalah. Pertanyaan penelitian. Berarti kan itu masih menduga. Karena itu, baca lagi buku-bukunya. Baca lagi buku-bukunya. Kemudian juga baca penelitian-penelitian yang lain. Ketika kita membaca penelitian yang relevan, misalnya penelitian yang satu menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif bahwa sosialisasi tentang kode etik, membuat pemahaman tentang kode etik menjadi baik. Itu memiliki hubungan dengan rendahnya plagiarisme. Misalnya di STPX. Kamu pelajari lagi. Ada lagi yang begitu juga. Berarti kan kemudian kamu dapat yang namanya adalah kerangka berpikir. Kerangka teori. Artinya adalah terdapat hubungan positif antara pemahaman tentang kode etik penulisan terhadap menurunnya tingkat plagiarisme. Di tingkat plagiarisme. Berarti kan itu namanya semacam hipotesis. Dari kerangka berpikir itu. Langsung aja dibuat. Terdapat hubungan. Berarti kalau membuat hipotesis, langsung. Kalau urusan masalah, apakah terdapat. Tapi kalau membuat hipotesis, karena ada kerangka teori yang tadi, maka berarti adalah terdapat hubungan positif. Pemahaman tentang kode etik, plagiarisme dengan penurunan tingkat plagiarisme mahasiswa. Itu kan hipotesis. Nanti kan kamu uji kan? Betul. Kamu uji. Berarti kalau kamu uji apa? Kamu ujinya bagaimana caranya? Ujinya berarti variabelnya adalah, variabel satu adalah pemahaman tentang kode etik. Ya. Berarti kamu kan cari kajian-kajian teori tentang kode etik. Kemudian kamu konstruk. Artinya dari beberapa teori tentang kode etik, kamu buat kesimpulan. Itu namanya konstruk. Kalau kamu sudah bisa buat konstruk, maka kamu bisa membuat definisi tentang plagiarisme itu. Definisi konseptualnya. Kalau sudah bisa definisi konseptualnya, kan ada komponen-komponen yang bisa jadi indikator. Maka kamu bisa membuatnya, jadi definisi operasional itu, membuat instrumen penelitian. Itu baru instrumen penelitian untuk variabel X. Berarti ya variabel tentang pemahaman kode etik. Sekarang kamu harus tanya lagi karena hubungan kan? Ya. Berarti kamu tanya lagi mengenai tingkat plagiarisme kan? Ya. Betul, Pak. Berarti kan kamu lihat itu. Kamu apain tingkat plagiarisme? Hitung persentasinya atau apa? Bisa dilihat juga itu. Kalau mau buat penelitian empiris, boleh juga. Misalnya buat dulu pertama, kamu coba datanya dulu. Dan kemudian buat tes awal ya. Pre-test. Pre-testnya mengenai itu. Mengenai pemahaman plagiarisme. Dan kemudian kamu lihat tingkat plagiarismenya. Kemudian kamu cari orang-orangnya, kamu sosialisasikan. Misalnya kan? Misalnya gitu. Ataupun di sekolah itu sosialisasi, kemudian lihat selanjutnya, tingkat plagiarisme menurut atau tidak. Itu juga bisa kalau cepatnya membuat eksperimen. Semuanya itu, apakah kamu membuat bentuknya seperti itu? Itulah sebab akibat berarti. Kalau bentuk eksperimen. Semuanya itu tergantung pemahaman teori kita. Jadi kalau kalian buat penelitian tanpa ada pemahaman teori, ya nggak bisa dibuat. Mencari hubungannya ada, menduga-duga. Kita tidak boleh menduga-duga hubungannya ada atau tidak. Penelitian itu, dia itu ada prosedur yang jelas. Kualitatif itu. Karena dia uji teori. Kalau kualitatif kan. Berarti Anda mesti paham teorinya dulu. Bahkan juga dengan mendeskripsikan teori itu dari beberapa pandangan, maka Anda membuat konstruknya jelas. Setelah itu, tiga-tiganya kan nanti Anda membuat instrumen penelitian. Instrumen penelitian dari mana? Berarti Anda buat instrumennya X, variable X, dan instrumen variable Y. Pernah terjadi, ada mengatakan antara keterlibatan orang tua terhadap prestasi belajaran. Kalau instrumennya variable X-nya untuk keterlibatan orang tua kan bisa. Karena orang tua itu dalam arti apa? Waktu, motivasi, segala macam. Bisa dibuat kan. Berarti dia harus membuat deskripsi konseptual. Apa sih yang dimaksud tentang keterlibatan orang tua? Kemudian, apa sih indikatornya orang tua itu terlibat? Jangan-jangan ada orang tua, diam, hidup rumah terus. Anaknya juga ada, tapi nggak buat apa-apa. Apakah yang namanya kehadiran itu keterlibatan? Berarti ada poin-poinnya. Itu dari teori. Apa sih yang disebut? Komponen apa orang tua dikatakan terlibat dalam pelajaran anak. Dalam pembelajaran anak. Itu kan keterlaku deskripsi itu, kamu bisa membuat definisi konseptualnya, maka kamu buat definisi operasionalnya, kemudian bisa membuat skala, maka jadilah instrumen dengan indikator-indikator yang didapat dari definisi konseptual. Kalau itu, berarti variable X-nya itu ada instrumennya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana prestasi siswa? Apa kita lagi buat instrumen? Menurut saya prestasi siswa nggak perlu. Lihat aja laporan siswa itu. Kemudian kita lihat nanti rata-rata yang prestasi. Kemudian kita hubungan dengan orang tuanya. Nanti kita lihat apakah ada hubungannya rata-rata keterlibatan orang tua dengan rata-rata prestasi. Nanti kita hubungan. Kita lihat hubungannya. Itu nanti pakai analisis statistik. Hubungannya seperti itu. Sudah paham kira-kira sedikit-sedikit? Kemudian bisa kualitatif. Gimana Grace? Sudah mulai tahu? Ya, Pak. Paham, Pak. Jadi nggak sederhana. Bisa dibuat langkah-langkah lainnya. Lebih lanjut. Jadi penelitian itu kita bisa buat dalam dengan usaha-usaha yang kerja keras. Riset-riset yang awal. Lihat juga dari teorinya misalnya tadi. Kalau orang tidak punya pemahaman yang baik tentang plagiarism atau plagiarism, seharusnya dihindari. Tapi realitasnya bagaimana? Oh, orang masih melakukan plagiarism. Gitu kan? Misalnya apa? Apa lagi? Seperti itu. Ditarilah. Apa namanya masalah-masalahnya diidentifikasikan, kemudian mana yang perlu dibahas, berarti dibatasi, dibuat rumusan masalah. Jangan lupa kalau rumusan masalah itu bentuk pertanyaan. Kalau hipotesis bentuk pernyataan. Oke kan? Nanti kemudian baru diuji teori, uji hipotesis. Sebelum uji hipotesis, harus ada namanya, apa namanya? Apa namanya? Untuk tidak ada analisis statistiknya. Hipotesis statistik. Kalau hubungan biasanya ada kata log. Berarti kalau misalnya X, Y sama dengan 0, atau tidak sama dengan 0. Atau log lebih kecil sama dengan 0, H0 lebih kecil sama dengan 0, terus H1-nya adalah lebih besar. Berarti kalau H0 lebih kecil sama dengan 0, berarti tidak terdapat hubungan. Itu kan datanya. Dari data itu ada U100. Kemudian kalau dia lebih besar dari 0, berarti terdapat hubungan. Kalau hubungan. Kemudian kalau interaksi, bagaimana? Hubungannya ada lagi. Jadi penguasaan-penguasaan itu, jadi statistik itu mesti ada. Namanya juga uji statistik. Analisnya statistik. Jadi kalau Anda ingin buat kuatitatif, ya harus tahu pemahaman statistik. Sedikitlah. Saya ingin bertanya sama Anda, apa Anda sudah mempelajari? Kebanyakan orang menggunakan jasa-jasa itu. Sebenarnya kalau Anda buat namanya seperti apa, yang langsung ada itu bisa. Itu namanya supply monkey. Tapi itu lumayan mahal. Kalau yang lengkap pakai analisis SPC-nya adalah, itu setahu saya 7 juta atau 5 juta setahun. Lalu saya pernah pakai supply monkey, karena dulu di penelitian. Jadi yang pribadi 2 juta. Tapi dia nggak lengkap. Mungkin tapi masih lebih baik dibandingkan pakai Google Form. Seperti itu. Karena dia juga filternya cukup bagus. Kalau Google Form kadang-kadang saya rekel. Karena juga gratisan sih. Kalau yang mahal kan lebih bagus lagi. Tapi untuk awal ya bolehlah. Jadi kalau memang ADC mau buat pusat kajian, ya bolehlah saya beritahukan hal seperti itu. Supaya kajiannya bagus. Seperti itu. Tapi kalau Anda mau buat SPC-nya itu banyak juga. Ya murah-murah. Aplikasinya sekarang murah. Seperti itu. Saya dengar. Jadi Anda mesti tahu. Memang kalau tidak punya statistik, ya Anda pakai program. Awal-awalnya kita kan menghitung manual. Terus kemudian pakai kalkulator. Kemudian berkembang. Ya ada. Ya banyak program lain. Kemudian dibuatlah SPSS. Biasanya kita di dalam penelitian ini kita menggunakan dua program. Terus punya banyak sih. Ya paling umum dua program. Namanya satu SPSS. Yang kedua adalah AVUS. Kalau AVUS itu agak lumayan susah ya. Karena Anda mesti kerja keras juga. Begitu Anda masukkan program itu, Anda mesti bisa membuat perhitungannya. Sehingga kemudian lumayan susah. Tapi artinya lebih menurut beberapa profesor yang saya pernah belajar itu lebih baik secara khusus untuk interaksi. interaksi ya. Bukan. Kalau SPSS biar saja dikonerasi. Kalau interaksi mah agak lebih. Itu mungkin lebih baik. Tapi itu menurutnya. Walaupun saya memang tidak ahli. Sungguh-sungguh tapi saya belajar semuanya itu ya. Bagi manual sampai kemudian SPSS, sampai AVUS itu. Kita belajar itu semuanya. Maka itu saya tanya kepada Anda. Apakah Anda belajar itu? Kalau untuk mau buat kuantitatif, pertanyaan kan saya di situ. Tapi saya akan beritahukan dulu. Karena terlalu banyak orang yang semangat harus kuantitatif. Sebenarnya kuantitatif itu yang cukup kuatnya itu di eksperimen. Tapi kalau yang hubungan-hubungan itu kadang-kadang kesalahannya di situ. Mereka langsung menghubungkan hubungan ini dengan ini. Tidak bisa kita menghubungkan itu. Kita harus membaca teorinya. Sekali lagi, usahakan jangan dulu membaca hubungan-hubungan. Jangan misalnya hubungan antara apa. Tadi kan saya bilang, misalnya kalau misalnya tadi kan kerajinan beribadah dengan kesalahan hidup. Mesti tahu itu. Itu kan bisa dihubungkan. Tapi kan ada teorinya. Kita biasa itu. Coba digali teori-teori seperti itu. Jadi jangan sampai dengan Anda tidak ada teorinya. Tidak ada pemahaman alkitabnya. Lalu langsung membuat hubungan-hubungan. Itu yang saya pikir sebenarnya kesalahan dasar penelitian di situ. Karena itu waktu dia satu sebaiknya Anda memahami minimal satu teori lagi. Yang Anda kuasai sungguh-sungguh. Sehingga itu menjadi alat. Analisis. Langsung dari teori itu Anda akan mengetahui hubungan-hubungannya. Apakah mengakurasi, apakah interaksi. Seperti itu. Jadi saya berharap Anda cukup mengerti. Lagi yang lain. Karena Pak Jajang udah mulai agak mengerti hari ini. Mudah-mudahan lebih baik ya. Ini kualitatif ini. Mungkin Pak Jajang belum banyak kualitatif. Tapi enggak apa-apa. Coba supaya tahu juga. Saya sarankan Pak Jajang dikualitatif saja. Nanti saya jelaskan lagi. Iya Pak. Dari contoh materi yang disampaikan dari Bapak. Dan berkaitan dengan apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Grace. Agak sedikit paham Pak. Berkaitan dengan hubungan. Jadi antara kerajinan beribadah dengan kehidupan saleh. Mungkin juga ada yang namanya kualitas dosen. Itu berpengaruh terhadap siswa. Peserta didik siswa. Itu juga bisa terjadi mungkin Pak. Berkaitan dengan hubungan. Kalau seperti itu. Cuman memang. Saya. Ini masih apa ya. Masih bingung dengan nanti. Mungkin lebih ke. Mau lihat sisi kualitatifnya dulu Pak. Kalau tidak bisa mungkin nanti alternatif yang lain. Kuantitatif. Kualitatif lebih baik sih untuk Anda. Kalau kuantitatif Anda mesti belajar apa. Mesti pakai tenaga orang. Buat SPSS. Kalau nggak belajar statistik Anda nggak bisa. Seperti itu. Walaupun SPSS sebenarnya mudah juga. Tapi kalau menurut saya itu tadi. Kalau kita hanya di kuantitatif. Kemahaman teorinya kurang. Itu nanti hasilnya jelek. Pernyata seperti itu. Yang banyak saya lihat. Banyak yang nonsketis nggak ada bedanya. Antara Pak dengan yang bukan Pak. Bahkan malah jadi teorinya sangat remah. Itu yang saya perhatikan di Pak secara khusus. Dia buat hubungan-hubungan. Selalu saja. Kalau saya lihat judul hubungan-hubungan. Begitu ditanya teorinya apa. Belum pernah baca. Gimana caranya dia bisa menciptakan hubungan itu. Saya nggak paham. Kalau orang lain mungkin diterima. Oleh Pak Gunung Dosen lain. Tapi kalau saya biasanya nggak bakal terima. Karena itu kasihan nanti. Kalau saya terima juga dikerjakan juga nggak bisa. Nggak bisa nanti hubungan-hubungan. Jadi yang paling penting adalah paham dulu. Itu kalau kuantitatif. Paham dulu teorinya. Jadi jangan banyak-banyak dulu. Mulai dua variabel dulu. Mulai dua variabel. Jangan banyak-banyak. Di dalam dua variabel itu aja bisa banyak. Kalau faktor analisisnya banyak. Misalnya contohnya. Saya mau bicara tentang pertumbuhan kehidupan beragama. Pertumbuhan kehidupan beragama itu banyak sekali. Satu variabelnya. Variabelnya satu kan. Tapi dimensinya banyak. Sudah dimensinya banyak. Di dalam dimensi itu indikatornya banyak juga. Gitu loh. Kan biasanya kan langsung variabel, langsung indikator. Tapi belum tentu. Ada dimensi lain. Misalnya kehidupan beragama. Pertumbuhan kehidupan beragama. Apa? Itu kan variabel latent. Kemudian pertanyaannya. Apa dimensi lain. Dimensi turunannya. Dimensinya adalah dimensi keimanan. Dimensinya yang kedua adalah komitmen. Dimensi yang ketiga adalah apa? Apa? Ibadah. Dimensi yang keempat adalah apa? Kesaksian. Nah dimensi yang pertama tadi adalah iman. Iman bicara tentang apa? Doktrin. Apa yang dikatakan orang itu bisa beriman? Doktrin apa? Itu banyak tuh. Kemudian tanya lagi. Komitmen. Apa yang menjadi indikator orang itu punya komitmen? Kalau komitmen dengan Tuhan berarti kan ketaatan kepada pemahaman, doktrinnya. Tapi sekaligus juga ketaatan kepada, sorry, untuk hubungan dengan sama, kebaikan dengan sesama. Komitmen tetap bersama. Jadi komitmen kepada Tuhan berarti ketaatan kepada Tuhan. Komitmen kepada sesama berarti dia memiliki hidup yang salah. Dan sesamanya. Itu adalah komitmen. Nah ibadah. Apa itu? Dimensinya ibadah. Indikatornya apa orang itu beribadah? Ibadah kan bisa dibagi. Ibadah bersama. Ibadah individu. Apa lagi? Nah itu kan jadi indikator kan? Nah orang disebut itu. Jadi dimensi itu bukan indikator. Jadi hanya satu variable saja, itu berapa banyak tuh indikatornya? Sanggup gak mengerjakan itu? Nah itu karena itu kerjakan teorinya dulu. Jadi jangan sampai kita tidak paham teori. Karena memang tujuan kita adalah menguji teori atau mengembangkan teori. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya kalau meneliti itu harus ada urusannya yaitu mengembangkan teori atau menguji teori. Kalau kuantitatif dan kuantitatif. Jadi kalau kita tidak paham teori dengan baik, apa yang kita mau uji? Kalau kita tidak paham teori, apa yang kita mau kembangkan? Sekali lagi saya ingatkan kalau kuantitatif, tadi kan saya sudah mengerjakan hubungan-hubungannya. Kalau sudah Anda bicara hubungan, itu kan belum tentu hubungan sebab-akibat. Tapi kalau sebab-akibat atau kausal itu biasanya Anda menggunakan kata pengaruh. Kalau tidak, Anda biasanya hubungan. Nah biasanya itu adalah pakai eksperimen. Kalau pengaruh. Berarti biasanya Anda ada pre-test, ada post-test, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi mengenai hal-hal demikian. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Bapak-Ibu mudah-mudahan cukup menolong siapa lagi yang mau mengajukan bertanya atau ingin mengembangkan sesuatu. Silahkan. Ya Pak mohon izin nih. Kemarin sudah saya sampaikan ya sama Bapak. Sebetulnya mungkin saya itu berubah-berubah di dalam memberikan judul karena memang ketika memasuki lapangan itu kan penelitian atau setelah saya masuk itu kan masalahnya jadi berkembang. Jadi makanya saya membutuhkan pembimbingan. Agar nanti judulnya dan penentuan buku-bukunya juga memang cukup mendukung bagi itu Pak. Jadi saya berharap apakah judul ini mutlak atau misalnya nanti ketika ini Pak mohon maaf ya saya bertanya. Apakah nanti dengan adanya pembimbingan akan berubah gitu Pak? Iya. Nanti bisa saja berubah. Kalau memang nanti nggak pas kan bisa. Dengan dosenya bisa berubah. Tapi ya harusnya sih memang mahasiswa menguasai dulu gitu. Jadi jangan langsung mengirimkan judul tanpa penguasaan teori. Kan dosennya nanti nggak ngerti. Nggak ngerti juga. Apalagi kalau dosennya sibuk. Nanti nggak tanya-tanya sudah jalan proposal diterima. Anda nggak jadi-jadi. Makanya ada kelas matahari penelitian. Jadi kalau diabaikan kemudian masuk kepada sana, ya kita nggak bertanggung jawab. Karena kita sudah dijelaskan di matahari penelitian. Seperti itu. Oh sana dosennya begini, begini. Itu kan sudah melewati berbagai. Sudah ada judul, sudah ada tujuan proposal. Nanti kalau tidak dikerjakan, ya yang dulu ya mahasiswanya sendiri. Tapi saya selalu sarankah saya ingatkan, jangan takut dengan penelitian. Jangan takut penelitian dan jangan menelitian, membuat karya akhir itu hanya sekadar untuk lulus. Saya berharap Anda ini mau jadi apa nanti setelah lulus. Jadi harus tahu itu. Anda mau jadi apa setelah lulus. Nanti tesisnya harus ke arah sana. Jadi kalau tidak tahu mau jadi apa lulusnya, buat tesis juga tidak mengarah ke sana, sayang dong waktunya bertahun-tahun kuliah. Sayang sekali menurut saya. Seperti itu, saya mulai buat skripsi, tesis, disertasi, semua mengarah. Akhirnya kemudian kita punya pengetahuan yang memuncak. Ya memang kita tidak ahli segalanya, tapi kita punya kedalaman yang cukup tinggi, karena membahas dari skripsi, tesis, dan disertasi. Walaupun bisa berubah seperti itu. Jadi saya sarankan sih tadi, yang benar adalah seperti itu. Kalau mau buat penelitian, itu mesti paham topiknya. Jadi misalnya, apa sih ke minatnya? Kemudian minatnya apa? Kalau minatnya itu buku-buku apa yang terkait dengan minatnya? Jadi kalau penelitian masih kurang buku, itu saya bingung. Kan saya sudah berkali-kali bilang, menulis itu adalah apa yang kita sudah tahu. Jadi kalau kita mau menulis apa yang kita tidak tahu, ya jangan menulis. Buat penelitian dulu. Kalau buat penelitian kan berarti ada langkah-langkah awalnya. Kalau buat penelitian kan kali akhir ya. Berarti minat kita apa? Kan saya selalu bilang, ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib itu kan ada kompetensi inti Anda. Ada setelah mata kuliah wajibnya apa? Itu kan kompetensi inti Anda atau konsentrasinya. Kemudian untuk lebih diperkuat, ambillah mata kuliah-mata kuliah pilihan. Jadi kuliah itu bukan asal ambil SKS penuh SKS. Seribu SKS pun Anda kuliah ambil di S2, kualitas Anda hanya S2. Maafkan saya loh. Seribu SKS loh. Kalau nggak mengerti tentang hal ini. Karena saya sudah mengambil program magister di beberapa STT loh. Mengulang banyak sekali. Kemudian saya putuskan, saya ambil dokter. Karena ternyata begitu banyak saya mengambil mata kuliah di berbagai STT, nggak membuat saya punya kualitas lebih dari seorang magister. Jangan pikir tanpa mata kuliah terlalu banyak. Cuma datanya lebih banyak aja. Jadi harus punya masuk ke kelas yang doktoral itu. Jadi sekarang gue direnum-renumkan, dipikirkan. Mau pelayanan di bidang apa. Terus kemudian kalau begitu mata kuliah yang ada di kampus ini apa yang menolong. Mata kuliah wajibnya. Terus kemudian mata kuliah pilihannya apa yang menunjang. Itu kan berarti sudah banyak bukunya kan. Tinggal baca bukunya. Kemudian kalau sudah terintas di situ kan lihat dong. Ada masalah apa sih di bidang yang saya sedang intrasi di. Kemudian lihat realitasnya. Nanti udah ada teorinya. Ketemu masalahnya. Tanya masalah ini masalah baru atau tidak. Atau orang sudah banyak bahas. Sama nggak dengan penelitian-penelitian orang lain. Itu namanya penelitian yang terlepas. Oh nggak. Ada bedanya. Nah baru kita menulis melakukan penelitian. Jadi memang riset awalnya itu penting. Jadi jangan buat judul tanpa riset awal. Jangan dulu. Kalau saya salahkan jangan baca-baca tes disertasi lah ya. Maafkan saya lah ya. Untuk dapet judul itu. Sorry lah. Baca dulu lah teori-teorinya. Judulnya lu jangan dibaca. Yang dibaca itu adalah teori-teorinya dulu. Storialitas. Setemukan dulu masalahnya. Jangan buat kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat itu gampang buatnya nanti. Kalau kita buat kalimat-kalimat tanpa memahami teori, nanti kita bingung. Apa betul ada hubungan. Tadi kan saya katakan. Kalau kita misalnya hubungkan apa? H dengan B. Itu kita hanya bisa tahu ada hubungannya kalau ada teorinya. Ada penelitian yang relevan. Karena itu jangan membuat penelitian yang belum pernah dibahas orang. Artinya kita tuh jangan membuat penelitian yang betul-betul baru. Artinya belum pernah dibahas orang. Jangan. Karena itu nanti sulit. Referensinya. Nantilah kalau sudah profesor, ketatamat dokter, barulah ya. Dokter aja saya tidak disarankan. Karena kita ini sedang belajar penelitian. Belajar prosedur penelitian. Yang diharapkan adalah Bapak-Ibu semua tahu bagaimana prosedur penelitian itu. Itu yang diharapkan. Kalau karya hebatnya, enggak lah nggak diharapkan. Saya udah buat disertasi bagaimanapun juga, tapi kalau saya mau repikir lagi bisa lah. Itu karya kita pada waktu itu aja. Jadi jangan tegur, oh saya menghasilkan karya-karya kita itu besar, itu nanti proses panjang. Ada prosedur penelitian mau masuk jam? Kayaknya enggak saya kunci ya. Silahkan aja ya. Atau mungkin ada kesalahan. Silahkan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau pada waktu kuantitatif, jangan coba itu ya. Jangan coba tidak tahu teori. Kadang Anda tidak tahu teori, Anda tidak bisa membuat hubungan. Tapi kalau sudah tahu membuat poin ini, poin ini boleh baca dulu, nanti baru menghubungkan. Tapi lihat juga masalahnya apa. Jangan membuat hubungan-hubungan tidak ada masalah. Oke lah, saya mau tanya seperti misalnya Ibu Eva nih. Ibu Eva kan membuat penginjilan melalui konsuling pendidikan. Pertanyaan saya ada masalah apa? Silahkan, Ibu Eva. Dilihat dari apa sih fenomena secara menyeluruh ya. Di dalam saya mengambil topik penginjilan melalui konsuling pendidikan ini, saya memfasilitasi di sini dari mulai di Mbak. Jadi di sini itu khususnya di saya tempat pendidikan ini, ada banyak hal yang saya teliti yaitu dari rendahnya kualitas sebenarnya manusia. Sehingga saya punya hati untuk lebih mencintai, lebih mengayomi secara pribadi kepada masyarakat di sini, khususnya mungkin akan diawali dengan konsuling yang mereka butuhkan. Bagaimana pentingnya kita punya pendidikan. Karena kalau misalnya kita pulang berpendidikan, maka pasti kualitas sumber daya manusia secara berkini itu sangat miskin sekali. Dari situ saya masuk melalui konsuling pendidikannya. Itu bukan masalah ya, Ibu Eva. Itu bukan masalah pendidikan, itu masalah kehidupan. Itu masalah, Ibu Eva. Maafkan saya. Apakah itu tidak bisa dikategorikan dengan konflik sosial, Pak? Kalau kategori konflik sosial, Ibu mesti baca teorinya dulu. Nggak bisa memutuskan, karena kita ini bukan profesor. Maafkan saya, bukan profesor. Jadi sebelum ada karya-karya monumentannya itu, kita nggak bisa. Bukan berarti kita dibatasi, bukan. Maksudnya kita mesti paham teori dulu. Jadi masalah-masalah yang Ibu alami. Itu betul sih boleh. Ibu mulai lihat dulu di buku-buku yang ada penelitian. Jadi batasi dulu. Nanti kita akan bisa tarik. Dan tidak bisa menjadi masalah-masalah yang kita bawa diri itu hanya dari pandangan kasat mata. Itu tidak bisa digeneralisasi. Kalau tidak bisa digeneralisasi, kita tidak bisa menyorotinya dari teori. Kalau tidak bisa disorotin dari teorinya, kita nggak ketemu masalah penelitian. Seperti itu. Itu sering terjadi. Kan saya sudah kata-kata. Saya pernah ada orang bertanya kepada saya, kamu mau buat tesis apa? Saya mau buat tesis kerendaan hati hamba Tuhan. Kenapa kamu buat begitu? Waktu praktek banyak hamba Tuhan itu nggak rendah hati, Pak. Kamu ini buat tesis atau mau ngindir hamba Tuhan? Mau buat solusi. Solusinya bagaimana? Kan kamu baru lihat itu satu. Sudah berapa banyak? Ada nggak bukunya? Betul nggak itu merupakan masalah hamba Tuhan? Apakah itu bisa dipeliti? Kalau masalah diri kita berelasi dengan hamba Tuhan itu bukan masalah penelitian. Masalah kehidupan. Datang aja ngobrol dengan hamba Tuhan yang selesai, Sudara. Ngapain lagi buat solusi pakai penelitian? Datang aja ke hamba Tuhannya. Pak, Pak Pendeta, saya merasa begini loh. Sudah selesai komunikasi. Tidak perlu buat penelitian. Jadi kalau masalah penelitian itu dia jauh lebih jauh. Oke. Mohon izin bertanya. Jadi saya itu nanti mengambil data kualitas sumber daya manusia yang dalam tanda kutip miskin ya, Pak. Secara misalnya kualitasnya itu melalui Hyman Development Index itu, Pak. Apakah itu bisa, Pak? Kan tadi ada masalah sumber daya manusia yang rendah. Itu kan namanya realitas. Berarti ya, itu realitas namanya Ibu Epa. Nah Ibu Epa mesti baca realitas itu dengan teori. Nah sekarang teori apa yang Ibu pakai untuk membacanya? Ini saya terangkan. Jadi realitas itu mesti dibaca dengan teori. Kita tidak bisa membaca realitas tanpa teori. Nah saya akan jelaskan. Teorinya salah, baca realitasnya salah. Teorinya berbeda, membacanya berbeda. Perspektifnya. Jadi perspektif teologis dengan perspektif yang bukan teologis berbeda. Tapi objek yang dilihat sama. Makanya sekarang rendahnya sumber daya manusia. Kalau orang melihat dari segi apa? Dari segi apa? Dari segi apa? Misalnya apa? Lalu dari segi pendidikan apa? Berarti kan masalah mungkin kualitas pendidikan. Masalah pendidikan terkait dengan apa? Macem-macem lagi luas. Sumber daya manusianya di mana? Apa berarti? Kemudian indeksnya. Indeksnya itu di mana? Tahap-tahap apa? SD, SMP, SMA. Banyak sekali itu mesti diperkecil. Jadi kalau penelitian itu harus mengerucut. Tidak boleh terlalu luas. Kalau terlalu luas kita nggak sanggup penelitinya. Nanti pelan-pelan Ibu Eva kecil-kecil. Diperkecil lagi. Sumber daya manusia itu apa? Kemudian Ibu Eva mau lihat dalam perspektif apa? Ibu Eva ini ahlinya apa? Kan Pak? Saya mau tanya. Mata kuliah apa yang Ibu Eva pakai akan membaca itu? Yang pertama mungkin... Satu aja, satu. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Satu aja. Satu aja. Jadi keajiannya secara teologis, Pak. Oh, teologis. Teologis kan banyak, Bu. Biblika, dogmatika, etika. Apa, Bu? Seperti itu. Atau mungkin... Bisa ke etika ya, Pak. Kalau etika, bisanya. Sumber daya rendah itu kenapa, Bu? Etika. Ibu baca. Baca buku-buku etika. Kemudian menyoroti. Apakah sumber daya manusia rendah itu ada masalah apa di sana? Apa yang menyebabkan sumber daya manusia itu rendah? Apa karena kita itu kurang terlibat mendidik orang atau apa? Atau orang-orang cerdas itu tidak peduli dengan masyarakat apa? Itu cara membacanya, Bu. Nanti tipe kecil. Ya. Jadi mungkin, Pak, ini hanya saya lihat itu dari apa sih namanya, fenomena yang berkembang, yang saya teliti itu. Jadi ada hirarki kekuasaan, maaf kata saya katakan seperti ini, di masyarakat yang seharusnya itu mungkin tidak ya. Tetapi memang dimanapun mungkin saya lihat pasti ada hirarki itu. Tapi berkembangnya hirarki itu menjadi satu ketidaktertiban gitu ya, Pak. Jadi semau-maunya mengatasnamakan misalkan apa sih namanya, lembaga atau misalnya ormas tertentu gitu. Padahal kan sudah ada ketentuan yang harusnya diikuti. Nah mungkin kira-kira seperti itu, Pak. Ibu baca itu dari buku apa? Saya memang dilihatnya dari apa sih namanya kepemimpinan ya, Pak. Kepemimpinan, terlalu luas ya. Terlalu luas. Itu kan kalau sudah Ibu baca tentang itu masyarakat, itu publik. Kalau teologi namanya teologi publik, Bu. Nanti Ibu akan lihat, nanti tinggal baca aja. Nanti ketahuan, Bu. Membacanya jelas. Tapi kalau kita tidak dihitung hati, kita nggak bisa membacanya. Ini yang terjadi. Kita jadi bingung nanti. Mengenai penyelesaian masalahnya. Karena terlalu luas. Seperti itu. Ini saya juga belum tahu nih memegayangkan seperti itu. Walaupun saya banyak baca-baca Ibu. Sebenarnya saya masih memahami juga. Karena saya ini kan, ya malum lah, namanya orang penelitian, Bu. Jadi selalu dia spesifik. Kalau terlalu luas, kita nggak bisa teliti. Dan saya juga orangnya juga terbatas. Nggak banyak tahu saya nih. Ilmu saya sedikit, Bu. Ilmu saya ini kebanyakan penelitian. Tapi saya bisa menolong Bapak-Ibu semua untuk mendapatkan itu. Dari ilmu-ilmu teman-teman. Jadi gitu, Bu. Jadi waktu lihat itu. Sebenarnya masih ada hal-hal seperti itu. Cari bukunya apa. Solusinya apa yang mereka buat. Jadi jangan kita mencari solusi. Kita ini belum profesor. Belum penelitian-penelitian mendalam. Maka belajar dulu dari para peneliti yang ada. Maka itu kita selalu sebenarnya, saya berharap Bapak-Ibu ini belajar dari dosen. Waktu dosen buat jurnal atau apa, sama-sama meneliti, menulis. Jadi kan bisa sama-sama belajar. Setelah itu baru kita bisa belajar dari pakar-pakar yang lebih luas. Makanya diharapkan sih sebenarnya mahasiswa ini mau belajar. Dulu saya pernah mencoba juga. Tapi pertanyaannya adalah, mengerti tidak mahasiswa itu bahwa mereka itu perlu belajar. Jadi bersama dengan dosennya, penelitian, segala macam. Buat makalah, buat seminar, itu perlu. Supaya nanti Bapak-Ibu, teman-teman semuanya bisa diarahkan, tidak punya peluat pikir, tidak tahu bidang-bidang kajian yang di dalamnya bagaimana. Jadi pendeknya begitu ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita mau buat judul, kan dari awal saya sudah katakan bahwa yang namanya penelitian itu menolong kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah, dalam arti kata menyelesaikan masalah. Tentang topik yang kita bahas itu. Itu bisa melalui pengumpulan hubungan data, akhirnya mengembangkan teori. Mengembangkan teori ataupun kita menguji sebuah teori. Berarti kan kita akan makin tahu juga mengenai dukungan data terhadap teori tersebut. Karena itu, sebelum kita membuat hubungan-hubungan itu, hubungan-hubungan tadi korelasi, hubungan sebab-sebab akibat, atau hubungan interaksi, itu bukan kita ciptakan. Oh menurut saya ini bisa begini, nggak begitu. Buku-buku yang pernah membahas itu apa? Jadi Bapak-Ibu itu mesti mulai dari buku dulu. Kita namun mesti belajar demikian, saya juga begitu. Saya waktu penelitian sarjana, saya menjadi pendengar yang baik untuk dosen saya. Akhirnya saya bisa belajar dari dia. Waktu saya membuat tesis magister, juga saya belajar pendengar yang baik. Akhirnya saya bisa. Kemudian juga, waktu ketemu doktoral, saya ketemu profesor, saya belajar juga baik. Akhirnya saya bisa. Karena belajar seperti itu. Jadi seperti itu, maka pahami dulu. Jangan lupa itu. Jangan membuat hubungan-hubungan itu, tadi kan saya katakan, misalnya kita membuat hubungan, maksudnya kerajiran beribadah dengan kesalahan. Itu tidak kita hubungkan. Apakah hubungannya bagaimana? Hubungan langsung atau tidak langsung? Bukan. Teorinya ada nggak yang menjelaskan itu? Jelas tidak ada hubungan langsung kalau saya katakan. Kenapa? Karena tidak semua orang yang beribadah itu salah hidupnya. Seperti itu. Berarti kan tidak ada hubungan langsung. Tapi ada hubungannya. Misalnya, orang yang rajin beribadah, bisa juga dalam tanda putih menjadi lebih salah. Tapi kan ada banyak faktor-faktor lain mengenai hal itu. Jadi sekali lagi, Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya, setiap membuat judul, pahami teorinya. Tadi Bapak ini mungkin ingin memahami di teologi publik kali. Boleh-boleh saja. Saya ini kan ahli teologi publik. Makanya langsung saya, oh ini bukan. Ipak itu ilmunya. Mesti ada bukunya dulu. Makanya saya membaca bukunya. Karena saya sudah tahu. Waktu Ibu lihat begitu, saya pasti tahu. Bukan tidak tahu. Cuma saya nggak menjelaskan kepada Ibu. Kenapa? Karena nggak bisa sebelum Ibu membaca buku itu. Bukan saya nggak mau membuat lebih mudah. Bukan. Karena nggak bisa. Nggak ada jalan lain. Harus membaca teori-teori terkait. Ngerti ya? Jangan mikir Bu Epa ini Pak Bisa ini pelik banget. Nggak kasih tahu langkah-langkahnya. Bukan. Langkah-langkah itu memang nanti yang ngerjakan adalah Ibu Epa sendiri. Kalau saya mengerjakan, nanti yang meneliti saya. Bukan Ibu Epa. Lucu. Nanti kan yang meneliti Ibu Epa yang tahu siapa. Ya Ibu Epa. Bukan saya. Saya menjelaskan tentang bagaimana prosedur penelitiannya. Berarti ya teman-teman semuanya. Jangan suruh saya mengerjakan tesis Anda. Wah, Pak Bisa aku nggak kasih tahu. Bukan yang ngerjain kalian. Yang lebih tahu nanti kalian semua. Jangan dibolak-balik. Dosennya komplit. Bukan. Kalau dosen yang ngerjainya berarti bukan dosennya. Bukan mahasiswa yang peneliti. Makasih Pak. Mohon izin Pak. Jadi maksud saya gini Pak. Saya itu sangat membutuhkan dosen pemimbing yang mungkin waktunya agak bisa dengan saya. Agar menyesuaikan apa yang misalnya di dalam pemikiran dosen pemimbing dengan saya menjadi korelasi yang sangat kaya. Mendukung. Apa yang saya mungkin harapkan. Apa yang saya misalnya pikirkan gitu. Kira-kira bisa nyambung gitu Pak. Dalam misalnya pembuatan tesis saya ini. Harapan saya memilihnya mungkin agak pelan-pelan juga gitu Pak. Sehingga menghasilkan tesis yang memang untuk mengumbang ke STTKDC juga yang terbaik gitu. Itu mungkin harapan saya Pak. Terima kasih Ibu Pak. Itu harapan kita semua. Tapi biasanya yang agak males mengirim hasilnya itu mahasiswanya. Kalau saya membimbing tesis, kebanyakan yang stres itu menurut saya bukan mahasiswanya. Saya hanya yang stres. Karena kok kadang-kadang lambat, disuruh dirubah nggak dirubah, dibalik-balik lagi. Itu juga dibalikin gitu kan. Itu gimana sih. Tapi setahu saya sih dikali tidak, kita berlarut begitu. Sudah ada komitmen lah. Saya yakin lah dosen-dosen juga. Kan nanti kita juga ujian proposal rame-rame. Kamu udah lihat kan. Ujian otot. Ibu Ibu Pak udah pernah ujian proposal kan. Karena jangan tertutup aja yang tidak dibuka kan. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya nanti akan ada. Bahkan nanti begitu mengajukan judul kan ada rapat dosen. Anda kan juga diberikan hak untuk memilih siapa dosennya gitu kan. Nanti kemudian dirapatkan. Kalau yang diberi dosennya sudah semuanya 10, ya nggak mungkin lah kan dibagi-bagi gitu ya. Jangan, wah kenapa saya milih tidak sesuai. Jadi kita itu dirapatkan dengan jumlahnya gitu ya. Tapi Anda punya hak untuk itu. Tapi kita juga punya hak untuk mengelompok-melompokkan. Tapi kita akan juga mendengarkan lah keluhan-keluhan mahasiswa gitu ya. Seperti itu ya Bu Ibu ya. Jangan khawatir lah ya. Iya terima kasih Pak. Jadi saya ingatkan. Biasanya tuh yang kita selesai itu mahasiswanya. Terus terang aja ya. Saya punya banyak teman seperti itu. Stres dia. Berlambat besar kenapa? Setiap kali membimbing tesis saya stres. Bukan mahasiswanya yang stres. Iya mahasiswanya stres kayaknya santai-santai aja. Di seluruh rumah, rumah. Jadi kirim masa lagi. Dibalik lagi. Sudah dicoret-coret begini. Ya dihapus coret-coretnya dibalikin lagi. Gak ada perubahan. Kan seperti itu. Misalnya. Ya kita berharap ya kerjasama lah. Mahasiswa dengan dosen gitu ya. Mesti berani kerja keras gitu. Saya sih biasanya kalau mahasiswanya kerja keras itu saya senang gitu. Tapi kalau mahasiswanya agak kurang kerja keras ya. Memang ada beberapa ini saya lihat ibu apa juga sempat kirim. Tapi saya lihat temanya bisa dibahas di metode penelitian gitu ya. Soalnya ini kan sampai setiap hari saya lumayan sibuk gitu ya. Jadi jangan harus dibahas selalu gitu ya. Oh kirim, waduh repot. Kadang-kadang saya juga bingung tuh. Apa namanya mahasiswa itu kadang-kadang sudah saya beritahu arahan begini, diciptakan lagi yang lain. Jadi gak nyambung lagi. Seperti itu ya. Harusnya kan dia harus konsisten di situ. Mendalami gitu. Jangan lompat-lompat. Sehingga dosennya bingung nanti. Memberikan arahannya ya. Jadi ada kerjasama yang baik gitu ya. Baik. Sekali lagi. Ada lagi? Mungkin jelas gak kera-kera? Gua di RP gimana? Gua di RP. Kemarin judulnya apa? Iya Pak. Saya kemarin tentang itu Pak. Kajian falsafat terhadap itu. Silih asih, silih asah, silih asuh. Dan relevansinya dalam mewujudkan moderasi beragama di Sunda. Gak usah pakai begitu kali. Langsung aja tulis di apa? Oh gimana Pak? Pesapa apa? Mengenai asah, asih, asuh gitu ya. Iya Pak. Pesapa asuh di Sunda gitu. Jangan langsung buat itu relevansinya. Gak usah. Cuma lihat dulu kira-kira apa sih dihubungkannya misalnya. Mau dihubungkan dengan apa. Mungkin dihubungkan dengan itu kali. Tadi toleransi ya. Toleransi Bapak. Iya. Oh jadi nanti ke toleransinya ya Bapak. Bukan moderasi beragamanya berarti apa? Gak usah ya toleransinya aja. Kan itu kan budayanya begitu. Kan itu budaya toleransi kan. Dan dia nanti ibu berikan sebagai alternatif untuk membangun moderasi beragama gitu loh. Gak usah jadi implementasi. Apa yang jadi implementasi? Kan diperkawarkan teori baru. Teorinya. Teori asah, asih, asuh. Dalam budaya Sunda gitu kan. Iya Pak. Itu menjadi alternatif untuk toleransi. Misalnya itu kan. Iya. Misalnya dalam arti kata toleransi dalam budaya Sunda gitu. Dalam konsep asa asih asuh. Nah tinggal di situ. Konsep toleransinya apa di situ. Yang ada. Atau moderasi beragama, toleransi kan di situ. Buku-bukunya semua apa. Komponen. Jadi kan berarti ada pariaba. Kalau itu kan kualitatif ya. Yang paling penting itu fokusnya atau kajian teorinya itu. Nah. Mesti bisa membuat apa. Tetap juga bisa membuat deskripsi apa itu. Toleransi kan gitu kan. Karena ini kan akan dihubungkan. Misalnya berarti itu nanti kalau mau membuat penitian di mana. Hubungannya dengan apa saja toleransi itu ya. Nanti ya berarti kualitatif datangnya ke sana diwawancarai. Jadi tema-temanya apa terkait toleransi itu. Ya pokok-pokoknya. Nah itu kan menjadi bahan wawancara kan. Berarti lebih metode apa Pak tadi. Kualitatif. Kualitatif ya Pak. Kualitatif itu. Tapi jujur Pak saya agak terbatas dalam mengolah data. Kalau yang mau diolah dalam. Jadi datanya itu Pak. Apakah jadi data statistik nantinya ya Pak atau enggak ya. Enggak usah lah. Bagi biasa aja jadi kualitatif. Anda dapat wawancara. Anda buat transkrip gitu kan. Transkrip ya kan. Terus buat pengelompokan. Kemudian ada informasi apa di situ. Itu aja. Enggak usah terlalu. Walaupun pakai aplikasi. Enggak usah alih program ya. Oh iya. Program M5. Enggak usah lah ya. Pakai itu aja. Jadi kan nanti kita akan belajar kualitatif. Kualitatif. Bagaimana penemuan lagunya. Gimana sih cara mengumpulkan datanya. Mengelompokannya gitu kan. Reduksi datanya gitu kan. Triangulasinya gimana gitu kan. Di situ nanti. Jadi sebenarnya sih ya kualitatif bisa ringan, bisa berat gitu. Kalau di tingkat yang paling tinggi, yang paling berat sebetulnya kualitatif. Jujur sih Pak yang saya paling hindari adalah statistik angka itu. Kalau statistik ya nggak usah masuk di kualitatif aja. Kalau kualitatif nggak pakai statistik dong. Oh iya Pak. Kalau kualitatif tadi kan statistik kan. Nah kali kalau Anda buat kualitatif harus statistik. Jadi kan Anda bisa berumur sama salah kan. Berumur sama salah kan pertanyaan kan. Tadi kan apakah terdapat hubungan. Kerajinan beribadah. Tak ada apa-apa. Kesalahan hidup ya. Tapi kalau hipotensinya apa. Kan terdapat hubungan kan. Antara kerajinan beribadah dan kesalahan gitu kan. Berarti setelah itu kan buat hipotensi statistik. Ya kan. Berarti kalau bentuk hubungan kan biasanya ada slow gitu. Berarti itu XCA. Ya gitu. Sama dengan apa. Sama dengan apa. Kalau H0-nya apa. H0-nya berarti kalau dia tidak terdapat. Tidak terdapat. Misalnya apa. H0-nya kan. Kemudian kalau tidak terdapat. Berarti H1-nya bagaimana. Lalu XCA-nya bagaimana. Seperti itu ya. Tapi itu agak lumayan. Satunya mesti belajar gitu. Apalagi Anda membuat instrumen. Instrumennya kan ada yang positif, ada yang negatif. Biasanya kalau hubungan positif, hubungannya negatif. Berarti instrumennya kan ada dua seperti itu. Tapi kan cara membuatnya seperti tadi. Jadi harus membuat, harus tahu tentang teorinya. Jadi yang disebut adalah kajian teori. Kemudian Anda bisa membuat konstruk. Konstruk itu kesimpulan dari teori-teori yang Anda buat. Misalnya Anda buat mengenai tentang apa sih yang disebut kerajinan beribadah. Anda rumuskan konsep itu. Atau pertumbuhan hidup beragama. Anda rumuskan. Setelah itu nanti Anda ketemu. Ada dimensi, ada indikatornya. Kemudian Anda bisa membuat, sebelum membuat instrumennya, berarti Anda buat definisi konseptualnya. Itu si konseptualnya, baru buat definisi operasional. Baru kemudian buat instrumen. Itu semua butuh. Butuh kemampuan untuk pemahaman teori yang baik. Nanti begitu analisisnya, maka ketemu ada statistik. Saya banyak lihat penelitian-penelitian kita nggak ada analis statistik, tapi kuatitatif. Saya bingung juga. Tapi kok penelitiannya katanya kuatitatif. Tapi nggak ada analisis statistiknya. Kemudian ada tentang hitungan-hitungan hasil-hasilnya, tapi bingung-bingung kan. Bukannya dukungan data atau tidak hasilnya berbeda lagi. Ada beberapa yang salah juga. Harusnya jangan demikian. Jadi jangan dipaksakan kalau tidak bisa. Kalau memang sudah mau kuatitatif banget, cari aja orang yang bisa SPSS. Nggak susah sih sebenarnya. Kalau untuk dasar, ada dua variabel itu nggak susah. Jadi pelajari bisa minta tolong orang juga untuk menganalisisnya. Keserah. Nanti saya sarankan tadi, kuasailah teori yang menjadi bidang Anda. Supaya nanti Anda lulus ini akan menjadi orang yang berguna untuk menggunakan ilmu itu. Jangan sampai tesis ini tidak berguna untuk pelayanan Anda. Jangan lupa, Pak Jajang juga jangan lupa. Jangan hanya ambil sarjana, ambil magister, tesisnya apa nggak tahu, nggak ada hubungan. Nanti kan mahasiswa kan mengacu kepada kita nanti. Kalau Anda jadi dosen kan, skripsi mahasiswa kan mengacu ke dosennya. Kalau nanti Anda buat tesisnya sembarangan, mahasiswa mengacu kepada Anda. Waduh, itu rapat sekali. Maka itu kalau tesis-tesisnya tidak memenuhi setiara, tidak bisa dipublikasikan di perpustakaan. Maka dia akan kenal yang namanya itu tadi. Bukan karya akhir berupa tesis, tapi makalah atau laporan praktek. Seperti itu. Baik, saya kembali ke persoalannya. Jangan lupa ya. Jadi kalau Bapak-Ibu buat di sini, jangan lupa ya di latar belakang masalahnya ada teori, ada praktek. Berarti misalnya ada berapa masalah? Ada 1, 2, 3. Berarti masalah adalah gap antara teori dan praktek. Jelaskan di latar belakang masalah. Misalnya riset pertama kita ketemu masalah ini, riset kedua ketemu masalah ini, riset ketiga ketemu masalah ini. Karena banyak masalahnya, supaya jelas, diidentifikasikan. Setelah diidentifikasikan, dibatasi kalau kita mampu untuk menyelesaikan atau membahas seluruh masalah itu. Setelah pembatasan masalah, baru buat terumusan masalah. Kegunaan penelitian, teoretik terkait bidang ilmu, penggembangan bidang ilmu, kegunaan praktik, siapa yang menggunakan ini. Seperti itu. Sekarang kita lihat ini. Ini kuantitatif ya, masih kuantitatif. Coba lihat ya. Kajian konseptual, variable Y, variable X. Penelitian yang relevan, kerangka teoretik, variable X dan variable Y. Itu kan. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian 1, hipotesis penelitian 2, keberapa. Tergantung ya. Seperti itu. Jadi, Bapak-Ibu, jumlah variabelnya ini, kajian konseptual ini, di variabel ini, Bapak-Ibu buat konstruk. Kajian konseptual itu berarti Bapak-Ibu buat beberapa. Buat beberapa teori. Terkait ini. Kemudian Anda buat konstruk kesimpulan. Kalau Anda berhasil membuat kesimpulan, konstruk dari variabel Y, maka Anda akan membuat, bisa membuat namanya definisi konseptual ini. Dari konstruk itu. Maka dengan definisi konseptual tersebut, bisa membuat definisi operasional. Jadi definisi operasional itulah, kemudian Anda membuat instrumen. Ini kan juga variabel C, variabel X. Jadi setiap variabel ini nanti kan ada instrumennya, ada datanya. Anda mau melihat hubungannya. Nanti kan bisa dilihat. Variabel X misalnya. Ini kan tadi variabelnya biasanya variabel terikat. Variabel X-nya variabel bebas. Ini juga demikian. Teorinya dipahami baik-baik, kemudian ketemu nanti. Anda bisa membuat konstruk kesimpulan. Apa sih yang dimaksud dengan variabel X ini? Apa sih yang dimaksud dengan kehidupan beragama? Apa dimensinya? Apa indikatornya? Anda bisa melihat itu misalnya, variabel ini. Kalau Anda bisa membuat variabel ini, maka Anda bisa membuat definisi konseptual dan definisi operasional, atau kisih-kisih instrumen untuk membuatnya. Anda bisa membuat kisih-kisih instrumen. Nah itulah yang kemudian menjadi instrumen atau alat pengumpulan data. Begitu. Nah kemudian kita juga perlu penelitian yang relevan. Ini kan masih variabel kan? Terpisah kan? Y dan variabel X. Penelitian yang relevan dipaparkan terkait dengan variabel X ini. Dari penelitian yang relevan, maka kita ketemu ke langkah teoretik. Bagaimana hubungannya ini? Jadi kita tidak menduga-duga. Kita tahunya dari penelitian yang relevan. Jadi ke langkah teoretiknya variabel X dan variabel Y itu gimana? Apa namanya ke langkah teoretiknya hubungannya? Berarti kemudian baru kita bisa membuat hipotesis penelitian. Setelah hipotesis penelitian, nanti tentunya Anda juga bisa membuat hipotesis statistiknya. Jadi sudah mulai punya gambaran ya. Kenapa saya sarankan Anda punya pemahaman teori yang baik? Karena Anda harus membuat konstruk kesimpulan dari variabel itu apa. Jadi Anda tidak bisa mengutip. Jadi jangan, oh variabel ini menurut si A ini. Sudah, jangan begitu. Kumpulkan beberapa teori. Teori itu kemudian disintesiskan. Itu namanya konstruk atau kesimpulan. Namanya juga penelitian. Anda bukan nempel tulisan orang lain. Maka mesti ada penelitian orang lain itu, konsep orang lain itu. Misalnya ada tiga konsep tentang variabel A atau X. Anda sintesiskan. Dari ketiga tokoh tersebut dapat dipahami. Yang dimaksud dengan kehidupan beragama adalah ini, ini, ini. Gitu kan? Berarti kan Anda ketemu komponannya di situ. Karena itu Anda buat begitu, berarti kan nanti waktu buat kisih-kisih instrumen Anda bisa buat definisi konseptual, definisi operasional. Kemudian di situ kan Anda sudah lihat ada indikator-indikatornya, komponannya. Nah itulah menjadi butir pertanyaan. Jadi tidak boleh instrumen penelitian kita, pertanyaan-pertanyaan kita itu tidak ada hubungannya dengan variabel itu. Dan setiap variabel mesti punya instrumen. Kan kita mengumpulkan datanya. Jangan lupa biasa itu kan rata-rata dari data itu. Mesti membaca itu. Jadi kenapa harus belajar teori, harus paham teori. Karena kita harus membuat itu. Membuat sebuah apa namanya konstruk dari teori-teori itu. Dan saya berkali-kali ngatakan dari topik itu. Dari beberapa buku, minimal lima buku. Nanti begitu membuat deskripsi konseptual tentang variabel misalnya variabel Y atau variabel X. Anda bisa menghubungkan lima teori. Tiga atau lima teori. Dari tiga lima teori itu Anda membuat sintesis. Seperti itu. Itu namanya deskripsi konseptualnya. Dari deskripsi konseptual itu Anda bisa membuat definisi konseptual dan definisi operasionalnya. Seperti itu. Dan kemudian buat instrumen. Jadi tidak bisa, tidak harus memahami teori. Kalau ini buat kuantitatif. Seperti itu. Tapi ketika Anda nanti membuat di metode penelitian untuk kuantitatif, tidak bisa, tidak Anda mempunyai pemahaman statistik. Karena di bab tiganya nanti ada analisis statistiknya. Kalau analisis statistiknya menggunakan statistik. Biasanya menggunakan SPSS yang lebih umum. Kalau Anda merasa ini sudah bagus, penting bagus. Kalau Anda tidak bisa, Anda belajar SPSS. Sebenarnya tidak terlalu susah-susah. Tinggal baca saja. Mungkin nanti di kampus ada SPSS. Disediakan. Kemudian mahasiswa bisa menghitung data itu. Sebenarnya tidak terlalu susah juga. Silahkan. Kalau mau melakukan penelitian kuantitatif. Jadi kalau tidak punya apa namanya program SPSS, jangan buat kuantitatif. Apalagi tidak bisa manual. Kalau manual kan musti statistik. Kalau datanya banyak, tidak bisa pakai manual. Paling tinggal pakai Excel. Nah kemampuan juga kurang. Bagaimana nanti pengelolaan datanya? Restripsi datanya gitu. Jadi tolong dipikirkan baik-baik. Tapi bukan tidak boleh ya. Boleh ya. Kuantitatif bukan tidak boleh, boleh. Jangan lupa itu. Gimana? Yang lain lagi? Siapa nih? Yohana gimana Yohana? Tidak kelihatan lagi suaranya dia. Makin jelas atau makin... Yohana ini ada nggak Yohana ya? Jangan-jangan nggak ada Yohana. Karena dari tadi kok nggak kelihatan. Orpa, gimana Orpa? Mengerti nggak? Sedikit. Sedikitnya di mana artinya kamu? Sedikit terus sih. Sedikit pengertiannya itu yang... Penelitian itu, Pak. Kuanti dan kuadi. Nggak, sebenarnya aku bicara kuantitatif. Kamu mengerti nggak kuantitatif? Ya, Pak. Kuantitatif. Yang saya jelaskan mengerti nggak? Atau belakangnya? Sebenarnya masih bingung sih, Pak. Sedikit tapi kalau kuanti kan dia penjelasannya dari... Apa ya? Teori yang dijelaskan dengan data kan, Pak. Menguji teori. Oh iya, menguji teori, Pak. Kalau kuantitatif, membangun teori, Pak. Iya. Baru-baru kekernya saya, Pak, dari kemarin itu. Gitu, ya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, pahami dulu teorinya apa? Atau topiknya apa yang menjadi bidang Anda? Kemudian, ya, baru kalau mau persediaan, lihat realitas, ketemu dengan teorinya, maka ketemu masalah penelitian. Jangan lupa ya, bukan masalah kehidupan. Masalah penelitian. Saya selalu bilang bukan masalah kehidupan. Masalah penelitian. Nanti kalau masalah kehidupan, kuatirnya kita nggak ketemu kehidupan-kehidupan yang relevan. Jadi kalau penelitian-penelitian yang relevan kan ada, kan? Seperti itu. Seperti itu ya. Salah saya seperti itu. Jadi jangan lupa kalau bahwa pertama, kuantitatif itu berarti latar belakang. Latar belakang itu bagian paragraf pertama, menjelaskan kata kunci temanya, kata kunci judulnya. Jadi kalau variabelnya adalah X dan Y, langsung saja menjelaskan apa itu variabel X, variabel Y, hubungannya bagaimana. Baru kemudian lihat realitasnya. Realitasnya. Kemudian lihat realitasnya, lihat teorinya. Kemudian ada nggak gap antara realitas dan teori? Itu masalah. Kalau ada masalah, bagaimana Anda memberikan solusi? Itu respon. Jadi buat pendahuluan, paragraf pembuka, isi, menjelaskan tadi riset-riset awal itu, masalah-masalahnya, kemudian ditutup. Kalau riset-risetnya itu banyak menunjukkan masalah-masalah, maka selanjutnya dibuat identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah, lihat sanggup kok kita menyelesaikan, menjawab itu semua dengan waktu yang terbatas dari penulisan tesis. Batasi masalahnya. Kemudian buat pertanyaan penelitian. Jangan lupa ya, kalau pertanyaan penelitian, jangan lupa itu. Kalau kuantitatif biasanya pakai menggunakan kata, apakah terdapat hubungan antara kerajinan beribadah dengan kesalahan. Seperti itu ya, misalnya. Terus, setelah itu kan Anda paparkan antara apa itu kerajinan beribadah, apa itu kesalahan. Jadi variabel X-nya dengan variabel Y-nya dijelaskan. Variabel X-nya itu, kerajinan beribadah itu, kumpulkan dari beberapa teori, dari beberapa pandangan telok. Tergantung bidangnya. Bisa juga kalau memang ibadah berarti kan berkumpul-kumpul liturgikal. Dari tiga atau lima tokoh itu Anda menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan variabel itu. Yaitu apa namanya, kerajinan beribadah itu. Kemudian Anda juga kumpulkan beberapa tokoh mengenai tadi kesalahan. Berarti kan Anda sudah bisa membuat namanya dari beberapa teori itu konstruk. Itu disebut kesimpulan. Jadi dari beberapa pandangan tentang kerajinan beribadah itu Anda namanya membuat kesimpulan. Yang dimaksud variabel kerajinan beribadah adalah ini, ini, ini. Atau mungkin yang dimaksud dengan kesalahan adalah ini, ini, ini. Nanti di bab tiganya itu Anda penting untuk membuat di Indonesia konseptual dan operasional untuk membuat instrumen, pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk pengumpulan data. Nah setelah dipaparkan variabel-variabel itu, maka Anda kemuliaan buat penelitian yang relevan. Penelitian relevan artinya yang menghubungkan, yang benar-benar meneliti yang sama antara X dan Y itu. Antara kerajinan beribadah dan kesalahan. Nah kalau ketemu penelitian relevan kan ketemu kerangka teori. Berarti ada hubungannya kan antara X dan Y. Kalau sudah ada hubungannya Anda buat hipotesis dari itu. Maka hipotesis tidak boleh pertanyaan penelitian. Hipotesis berarti kan kesimpulan sementara. Terdapat hubungan secara kerajinan beribadah dan apa namanya tadi? Kesalahan. Dan nanti kemudian di bagian bab tiganya di penelitian Anda membuat terakhirnya setelah hipotesis penelitian, harus kalau Anda buat kuantitatif ada namanya hipotesis statistik. Karena hipotesisnya statistik, analisinya statistik. seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Saya lanjut ya.